Merupakan salah satu bagian atau pembahasan terkait apakah VA listrik mempengaruhi kit kuliah, jawabannya tentu mempengaruhi dan bagaimana jika teman-teman semuanya menumpang Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan Halo teman-teman Radar Edukasi, pada video kali ini kita akan membagikan seputar banyaknya pertanyaan terkait apakah VA listrik atau yang dikenal dengan singkatan volt amper Dan di pokoknya VA lah ya, jadi berapa amper dalam listrik di rumah kita itu mempengaruhi diterima atau tidaknya teman-teman ketika mendaftar KIP kuliah Nah teman-teman semuanya yang perlu diketahui bahwa sumber listrik ini wajib diisi dalam perbaruan data atau pengisian data rumah pada KIP kuliah Ada yang PLN, genset atau mandiri, tenaga surya, PLN dan genset dan tidak ada Kalau misalnya genset ataupun mandiri itu teman-teman perlu juga membuat surat pernyataan ketika nanti diwawancara itu gensetnya sebulan habis berapa Untuk bensin dan lain sebagainya, tenaga surya itu ukuran berapa Nah pada lazimnya untuk listrik khususnya itu ada beberapa watt ya, ada berapa watt atau VA volt amper itu tadi Nah teman-teman ini ada 450 watt, 900 watt, 1300 watt, 2200 watt, 3500 watt, 5500 watt dan lebih dari 5500 watt Untuk lazimnya dipergunakan dalam rumah untuk kalian yang mendaftar KIP itu antara 450 watt sampai dengan 900 watt gitu ya teman-teman ya Ini lazimnya Nah teman-teman bisa melihat ukuran watt ini sendiri di dalam struk pembayaran Nah kalau misalnya menggunakan token atau menggunakan listrik yang berbayar atau yang listrik tiap bulanan itu ada untuk melihatnya Nah teman-teman nanti kita akan bagikan video yang lainnya Namun yang pasti untuk ukuran listrik 400 watt, 900 watt ini memiliki poin yang berbeda Nah biasanya untuk yang ukuran 450 watt ini lebih diutamakan atau diprioritaskan untuk mendapatkan KIP kuliah Nah untuk 900 watt juga masih diutamakan berikut juga ini adalah tingkatan Jadi semakin rendah kalian semuanya ukuran watt untuk PLN yang digunakan di rumah itu semakin banyak peluang yang akan kalian dapatkan gitu ya teman-teman Yang pasti teman-teman harus menyiapkan 3 bulan struk untuk pembayaran listrik Struk untuk pembayaran listrik ini 3 bulan harus kalian kumpulkan nanti pas wawancara Dan struk ini biasanya menjadi dokumen penting yang kalian harus lakukan Nah itu merupakan salah satu bagian atau pembahasan terkait apakah VA listrik mempengaruhi KIP kuliah Jawabannya tentu mempengaruhi Dan bagaimana jika teman-teman semuanya menumpang Di sini tinggal teman-teman tulis PLN nanti ketika wawancara teman-teman perlu validasi bahwa kalian itu menumpang PLN milik orang lain Tapi jangan berbohong ya karena ketika nanti ketahuan berbohong kalian disurvei rumahnya itu nanti akan mendapatkan Atau kalian akan didiskualifikasi untuk mendaftarkan beasiswa KIP kuliah Demikian video yang bisa dibagikan semoga bermanfaat Terima kasih teman-teman semuanya telah menonton Terima kasih teman-teman 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 Terima kasih teman-teman